Hai semuanya, Assalamualaikum Balik lagi di Youtube channel Nana Majnun Dan hari ini aku akan bikin tutorial jajanan yang super simple Cara bikinnya gampang, cocok buat emak-emak yang gak punya waktu banyak Jadi langsung aja yuk kita akan ke tutorialnya Pertama-tama ini aku akan persiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu Ada 15 sendok makan tepung terigu Disini aku memakai yang segitiga biru Nah tepung terigu ini akan aku ayak biar nanti hasilnya cukup lembut Dan tidak ada yang bergerindil Bahannya yang kedua ini ada 1 sendok makan gula pasir Kalau kalian suka manis bisa ditambahin dengan 1 sendok lagi ya Karena aku gak suka manis dan nanti kan selainnya itu sudah manis Jadi aku pakainya 1 sendok aja Terus ada 2 sendok makan susu bubuk Kalian boleh pakai yang kiloan ataupun yang denko juga bebas Kalau pengen enak ya pakai yang denko itu pasti enak banget nanti Terus ada sedikit garam Sedikit aja, jangan terlalu banyak Ada 1.4 sendok teh baking soda Ada setengah sendok teh baking powder Selanjutnya ini ada 250 ml air bersih Ada 2 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur Dan yang terakhir ini adalah 1 butir telur Udah itu aja bahan-bahannya cukup simpel kan Setelah semuanya masuk ini akan aku aduk menggunakan whisker biasa seperti ini Jadi ini tidak usah menggunakan mixer sama sekali ya teman-teman Cukup hemat listrik karena cuma menggunakan whisker tangan aja Nah ini karena sudah terlalu kental jadi akan aku tambahkan sedikit demi sedikit air Hingga kekentalannya itu seperti apa yang kita inginkan Nah ini busa-busanya sudah mulai terbentuk Jadi busa ini terbentuk dari adanya baking powder dan juga baking soda Setelah itu biar tenang dulu Ini akan aku simpan selama kurang lebih 15 menit Jangan lupa ditutup dengan kain yang bersih Dan setelah kurang lebih 15 menit ini adalah hasilnya Nah seperti ini ya teman-teman Jangan lupa diaduk-aduk dulu sebelum dimasak Jadi uni udah siap untuk dicetak Setelah itu ini akan aku masak dengan menggunakan api sedang Dan akan aku panaskan terlebih dahulu teflonnya hingga benar-benar panas Karena kalau teflonnya kurang panas itu nanti tidak akan muncul pori-pori ke atas Jadi pastikan teflonnya akan panas ya teman-teman Nah kayak gini Udah selesai ini Jadi kalau panas itu benar-benar bagus Mirip banget dengan mertabak teflon Nah kalau sudah seperti ini Keadanya masih hangat Langsung aja dijepitkan Direkatkan seperti ini Kalau sudah dingin tuh gak bisa teman-teman Jadi ini masih hangat ya Langsung aja dijepit seperti ini Nah kita lakukan sampai semua bahannya itu habis Terima kasih telah menonton Nah ini semuanya sudah selesai Jadi satu resep tadi Kalau dihitung-hitung Hasilnya itu menjadi 13-14 kue seperti ini Ini namanya adalah kue manja Nah setelah itu Kalau sudah siap semuanya Kuenya juga sudah dingin Ini bisa langsung dikasih dengan filling Kalian bisa menggunakan filling apa aja Kalau disini aku pakai filling selai Yang rasa strawberry Atau teman-teman juga bisa menggunakan yang coklat Blueberry Ataupun juga pakai misis aja gak apa-apa Nah kalau sudah diisi seperti ini Kita bisa langsung dinikmati bersama keluarga Simpel banget kan? Segian dulu video tutorial hari ini Mudah-mudahan bisa saling bermanfaat Jika kalian suka Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Like dan komen di kolom komentar Serta jangan lupa untuk di-share Nah kalau kalian sudah nyobain resep-resep dari aku Jangan lupa untuk tag aku di instagram See you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh